Trik menjawab soal kosa kata tanpa membaca teks TOEFL Nah, trik untuk menjawab vocabulary question pada bagian reading comprehension ini sebenarnya adalah dengan memahami dan mengetahui word parts Apa itu word parts? Word parts adalah bagian dari suatu kata Dalam teorinya disebut prefix, suffix, dan lain sebagainya Namun jangan khawatir, karena kalian hanya perlu paham bahwa word parts ini bisa digunakan sebagai petunjuk atau clue untuk menjawab vocabulary question tanpa membaca teks Sebagai contoh, miss yang memiliki makna salah atau error adalah bagian dari beberapa kata dalam bahasa Inggris Contohnya, mistake, misunderstood, miscalculate, misperception, misjudge, misdirection, misuse, dan kata-kata lainnya yang dimulai dengan miss Apabila kita perhatikan, semua kata ini memiliki makna salah Karena miss sebagai word parts memiliki makna salah atau error Kita lihat contoh soal Dalam soal ini, kita menemukan kata misspelled dengan bagian kata atau word part miss Nah, miss memiliki makna salah atau error Dan kalau kita membaca pilihan jawaban yang tersedia, yang memiliki makna salah hanya pilihan B Karena makna incorrect artinya tidak tepat atau salah Incorrectly written artinya salah ditulis Kesimpulannya adalah, apabila kita menemukan soal kosa kata yang dimulai dengan miss Maka pilihlah jawaban yang memiliki makna salah atau error Dan ingat, kita bisa mengerjakan ini tanpa membaca teks Nah, ada beberapa word parts yang sering muncul dalam paper-based TOEFL Yang kita pelajari tadi hanya salah satunya, yaitu miss atau yang bermakna error Nah, sekarang kita akan berlatih untuk menjawab beberapa soal dengan menggunakan word parts lainnya tanpa membaca teks Are you ready? Let's start Pada soal ini, kata yang ditanyakan adalah vividly dengan bagian kata fifth Yang memiliki makna hidup atau live Nah, dari pilihan jawaban yang tersedia, mana yang menurut kalian memiliki makna yang dekat dengan hidup atau live? Ya, ternyata C adalah jawaban yang benar Karena in a lifelike way, kurang lebih memiliki makna cara yang menghidupkan atau hidup Contoh lainnya Di soal ini, kita menemukan kata diction Dengan potongan kata dik yang memiliki makna berbicara, berkata, berucap, atau say Nah, dari pilihan jawaban yang ada, mana yang mendekati makna tersebut? Nah, ternyata jawabannya adalah D Karena speech yang artinya pidato memiliki makna yang dekat dengan say Nah, ini adalah teks yang sebenarnya dari tiga soal tersebut yang sudah kalian kerjakan Kita bisa menemukan kata seperti misspelled, vividly, dan diction Tapi tanpa membaca teks ini, kita sudah bisa mengerjakan tiga soal tadi dengan hanya melihat word parts-nya saja Contoh soal selanjutnya, dengan kata subjugation, dengan word parts sub, memiliki makna di bawah atau under Makna di bawah ini tidak selalu hanya tentang lokasi, tapi bisa juga konsep abstrak Seperti di bawah kendali atau control Karena sesuatu yang dikontrol memiliki makna di bawah kendali kita Soal selanjutnya Soal ini menanyakan kata decades dengan word parts dec yang artinya 10 atau 10 Nah, ini sangat mudah saya yakin Karena di pilihan jawaban ini ada salah satu yang maknanya 10 atau 10 Yaitu pilihan jawaban D 10 year period Kita lanjutkan ke soal ini Soal ini menanyakan kata terrain dengan word parts ter yang memiliki makna wilayah, dataran, atau bumi, atau earth Dan jawabannya adalah land karena land memiliki makna suatu wilayah atau daratan Pada soal ini, kata yang ditanyakan adalah spectacular dengan word parts spec Yang artinya melihat, menonton, atau see Nah, menurut kalian, dari pilihan jawaban ini Mana yang maknanya paling dekat dengan melihat, atau see? Ya, jawabannya adalah B Karena visually exciting bermakna menarik untuk dilihat Pada soal terakhir ini, kata yang ditanyakan adalah feared Dengan word parts fear, yang artinya berbelok atau turn Nah, ini sangat mudah jawabannya C Karena C, turn, bermakna berbelok Nah, tadi kalian sudah mengerjakan soal-soal tersebut tanpa membaca teks Dan ini adalah teks sebenarnya dari soal-soal tadi Di mana kita bisa menemukan kata seperti subjugation dengan word parts sub, yang artinya di bawah, atau under Lalu kata seperti decades dengan word parts deck, yang artinya 10 Lalu kata lainnya seperti kata terrain, dengan word parts there, yang artinya wilayah, atau daratan Lalu kata spectacular, yang tadi kita kerjakan, dengan word parts spec, yang artinya melihat, atau menonton Dan terakhir kata weird, dengan word parts where, yang artinya turn I'll see you around, bye bye